Assalamualaikum kali ini saya akan menunjukkan tips bagaimana cara merawat monstera yang kita letakkan di dalam indoor atau di dalam rumah yang pertama tipsnya adalah letakkan dia itu walaupun di indoor setidaknya di area yang sirkulasi udaranya bagus kedua lakukan penyiraman ini tidak terlalu sering kalau di tempat saya, saya lakukan penyiraman satu minggu sekali jadi sampai seperti ini, ini agak kering ini tidak masalah kemudian setelah satu minggu diletakkan di indoor minggu keduanya saya naikkan ke atas saya taruh di outdoor kemudian saya siram dan saya letakkan di outdoor itu selama satu minggu jadi dia rutin rutin bergantian, satu minggu di indoor, satu minggu di outdoor tujuannya apa? tujuannya agar dia ini karena di indoor itu kan asupan sinar mataharinya jadi untuk meregenerasi tumbuh kembangnya dia harus butuh sinar matahari makanya dalam minggu kedua ini harus saya letakkan di outdoor lagi agar dia ini bisa mendapatkan asupan sinar mataharinya yang cukup untuk tumbuh kembangnya jadi kuncinya cukup dua yaitu siramnya ini tidak dirutinkan bisa satu minggu sekali seperti saya kemudian bergantian untuk ditaruh di indoor dan outdoor jadi jangan selalu diletakkan di indoor terus menerus jadi cukup dua kunci sama kalau pemupukan ya lakukan waktu ketika kalian melakukan penyiraman selamat menikmati selamat menikmati